Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Hari ini Bumai akan bercerita Sebuah cerita yang seru banget Dari buku yang berjudul Goldilocks dan tiga beruang Yuk kita dengarkan ceritanya Mari kita buka halaman pertama ya Nah teman-teman disini ada tiga beruang Yang ini mama beruang Yang ini ayah beruang Dan yang ini bayi beruang Dahulu kalah hiduplah tiga orang beruang Yaitu ayah beruang Mama beruang dan bayi beruang Mereka tinggal di sebuah pondok kayu di tengah hutan Ini dia pondok kayunya teman-teman Ayah beruang berbadan besar Ibu beruang tidak terlalu besar Dan bayi beruang masih kecil Bisa dilihat ya teman-teman masih imut-imut Pada suatu hari Ibu beruang memasak bubur Nah kata ibu beruang Bismillahirrohmanirrohim Aku mau memasakkan bubur yang enak untuk keluarga Semoga mereka semua suka Akan tetapi bubur itu masih terlalu panas untuk dimakan Mari kita berjalan-jalan dulu Sambil menunggu buburnya dingin Kata ayah beruang Lalu mereka bertiga pun berjalan-jalan Meninggalkan pondok kayu mereka Tiba-tiba seorang gadis kecil yang nakal bernama Goldilocks singgah Lihat Goldilocks Jurut 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 aku lagi main Hah apaan tuh ada pondok kayu Sepertinya bagus aku mau main kesitu ah Goldilocks pun mengintip dari luar jendela pondok kayu Tidak ada orang di dalam Jadi ia membuka pintu dan masuk ke dalam Gak ada orang nih Ia melihat ada tiga mangkuk bubur di atas meja makan Ada apaan tuh Kayaknya makanan enak Dia pun mencicipi bubur tersebut Ia mencicipi ketiga mangkuk bubur Ah bubur ini terlalu panas Kata Goldilocks Lalu ia mencoba mencicipi bubur kedua Ah yang ini terlalu dingin Lalu dia pun mencicipi mangkuk bubur yang ketiga Hmm yang ini tepat sekali Hangat-hangat lezat Lalu Goldilocks pun menghabiskan semangkuk bubur yang hangat dan lezat tersebut Kemudian Goldilocks pun mengantuk Ia duduk di kursi yang paling besar Itu kursi milik ayah beruang Aduh terlalu keras Kata Goldilocks Ia pun berpindah ke kursi yang lain Kursi itu milik ibu beruang Aduh terlalu empuk Aduh aku sampai mendelesap nih Goldilocks kemudian duduk di kursi yang paling kecil Kursi itu milik bayi beruang Nah yang ini pas sekali Kata Goldilocks Tiba-tiba muncul bunyi berderak Kursinya pun patah berkeping-keping Dan Goldilocks pun terjatuh Aduh sakit Goldilocks lalu masuk ke dalam kamar tidur Ia berbaring di sebuah tempat tidur Di tempat tidur yang paling besar Tempat tidur itu milik ayah beruang Terlalu tinggi Kata Goldilocks Kemudian ia pun berpindah Mencoba tempat tidur milik ibu beruang Aduh terlalu rendah yang ini Kata Goldilocks Lalu Goldilocks pun berbaring di tempat tidur yang paling kecil Tempat tidur itu milik bayi beruang Nah yang ini baru pas banget nih Kata Goldilocks Tak lama kemudian Goldilocks tertidur nyenyak Saking nyenyaknya tertidur Ia tidak mendengar Tiga beruang yang pulang Dan masuk ke dalam pondok kayu Ketiga beruang hendak memakan bubur mereka Ayah beruang berkata Hah? Siapa yang makan bubur milikku? Lalu ibu beruang juga berkata Siapa yang makan buburku? Bayi beruang melihat ke mangkuk buburnya Siapa yang makan bubur milikku? Dan mereka memakannya sampai habis Katanya Ia meletakkan sendok yang hendak dipakainya dan menangis Buburku sudah habis Aku padahal belum makan Aku lapar Ayah beruang melihat ke sekeliling ruangan Tadi pasti ada yang datang ke sini Katanya Ayah beruang melihat bantalan yang kusut di atas kursinya Hmm Siapa yang datang ke sini nih? Siapa yang duduk di atas kursiku ini Sampai bantalnya kusut begini Ibu beruang pun mengamati kursi miliknya Siapa juga yang duduk di atas kursi milikku? Lalu Kata bayi beruang dengan sedih Siapa yang duduk di atas kursiku Dan merusaknya Kursiku sekarang merusak Hmm Kata bayi beruang Ketika beruang itu Masuk ke dalam kamar tidur Ayah beruang berkata Siapa yang tidur di atas tempat milikku? Kata ayah Siapa juga yang tidur di atas tempat tidurku? Kata ibu beruang Bayi beruang pun melihat tempat tidurnya Hah? Siapa yang tidur di atas tempat tidurku? Dan lihat Ia masih tidur di sana Pada saat itu Goldilocks terbangun Goldilocks pun sangat ketakutan Goldilocks melompat dari tempat tidur Dengan tergesa-gesa Ia berlari keluar dari pondok kayu Dan segera pulang Tiga beruang pintu pun tidak pernah lagi melihat Goldilocks Nah selesai deh ceritanya teman-teman Gimana menurut teman-teman? Apa hikmah yang dapat dipetik dari cerita ini? Kira-kira Bagus tidak ya Sikap Goldilocks Ia tiba-tiba masuk ke rumah orang Tanpa izin Dan memakan bubur Serta mencoba kursi sampai rusak Habis itu tidur di tempat Tidur Tidur di kasur orang yang tidak dikenal Hingga membuat bayi beruang menangis Karena buburnya habis Dan juga karena kursinya rusak Kira-kira sikap seperti itu Patut dicontoh tidak ya? Tentu tidak dong Kalau teman-teman ingin meminjam sesuatu Atau ingin mencoba sesuatu Teman-teman harus minta izin dulu Sama orang yang punya Jangan sampai teman-teman Membuat orang lain bersedih Apalagi sampai merusaknya Oke teman-teman Jadi sudah selesai ceritanya Semoga teman-teman Tidak meniru sikap yang tidak baik tersebut ya Dan teman-teman semua jadi anak yang paling baik Kita ketemu lagi di cerita-cerita yang lebih seru lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!